Intro Kabar baik Menteri Sosial, gerak cepat turunkan surat resminya terkait percepatan pencairan Apakah terkait PKH alokasi bulan November-Desember 2024? Kemudian BLT Tune 1,8 juta rupiah cair lagi di Bank BNI, BRI, BSI, dan Kantor Desa Cek apakah KPMPK BPNT dapat? Nah mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Kabar baik Menteri Sosial, gerak cepat turunkan surat resminya terkait percepatan pencairan Apakah terkait PKH alokasi bulan November-Desember 2024? BLT tunai 1,8 juta rupiah Cair lagi di Bank BNI, BRI, BSI, dan Kantor Desa Cek apakah KPMPK BPNT dapat? Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip ya teman-teman semuanya agar kalian tidak gagal paham dalam menerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin Nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mana kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial dimanapun anda berada Sebelum kita akan membahas terkait Ada surat resmi yang dituduhkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang baru Yaitu Gus Ipul teman-teman Terkait percepatan pencairan Nah nanti apakah terkait PKH November-Desember 2024 Mengingat sudah muncul di aplikasi 6NG terbaru Dan juga kita akan membahas terkait ada BLT Tunis 1,8 juta rupiah Yang dicairkan di Bank BNI, BRI, BSI, dan Kantor Desa Nah apakah bantuan tersebut bisa didapatkan oleh KPM PKH BPNT? Mari kita simak bersama-sama Nah teman-teman semuanya kita akan bahas terlebih dahulu Terkait untuk pencairan atau update pencairan PKH maupun BPNT Yang peralihan dari PT POS Indonesia ke Kartu KKS Merah Putih Nah teman-teman semuanya memang Alhamdulillah Teman-teman semuanya dalam beberapa hari yang lalu Ada KPM yang mengabarkan Untuk peralihan PT POS Indonesia ke Kartu KKS Merah Putih Sudah ada yang tersalurkan Khususnya untuk bantuan sosial BPNT Khususnya untuk pencairan bantuan sosial BPNT Dengan jumlah yang cukup besar yaitu adalah 800 ribu rupiah Artinya pencairannya adalah 4 bulan teman-teman semuanya Yaitu untuk berode bulan Juli, Agustus, September, dan juga Oktober 2024 Nah perlu teman-teman ketahui bersama bahwa perbedaan Yang peralihan PT POS Indonesia ke Kartu KKS Merah Putih Kalau PKHnya tetap 3 bulan Yaitu Juli, Agustus, September, dan juga nanti Oktober, November, Desember Kalau BPNT itu per 2 bulan Jadinya yaitu adalah Juli, Agustus, September, dan juga Oktober 2024 Jadi ada beberapa KPM yang sudah mendapatkan Kartu KKS yang baru Juga sudah tersalurkan untuk BPNT-nya Periode-nya adalah Juli, Agustus, September, dan juga Oktober 2024 Dengan jumlah 800 ribu rupiah Nah bagi teman-teman yang sudah mendapatkan Kartu KKS baru Khususnya untuk BPNT boleh dicek secara berkala Kartu KKS-nya Semoga saja sudah masuk seperti teman-teman kita Yang mendapatkan rapelan Yaitu bulan Juli, Agustus, September, dan juga Oktober 2024 Dengan jumlah total 800 ribu rupiah Cukup besar teman-teman Selamat Bagi yang belum mendapatkan Kartu KKS baru Mohon tetap bersabar dan koordinasikan ya Kepada pendamping dan juga untuk bank penyalur terdekat Teman-teman Jadi teman-teman harus tahu nih Untuk wilayah teman-teman nanti akan didistribusikan untuk kartu apa Misalkan bank BNI, BRI Mandiri, atau bank PSI Apabila teman-teman sudah mengetahui misalkan di bank BRI Nah teman-teman bisa tanyakan kepada pihak bank penyalur untuk bank BRI Apakah sudah ada jadwal untuk pendistribusian Kartu KKS Mara Putih Atau undangan untuk membuat Kartu KKS yang baru Jadi teman-teman harus aktif juga Takutnya nanti kartu KKS-nya belum jadi Sementara nanti sudah ada pencairan Jadi teman-teman semuanya ketinggalan untuk pencairan Karena kalau tidak ada Kartu KKS tentunya tidak bisa tersalurkan Untuk yang peralian PT POS Indonesia ke Kartu KKS Mara Putih Seperti itu teman-teman ya Kemudian teman-teman Ada kabar terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Yang telah menurunkan surat resminya teman-teman ya Jadi untuk surat resmi tersebut apakah ada terkaitan Dengan pencairan PKH BPNT Periode bulan November Desember 2024 percepatan Nah jadi teman-teman setelah kita melakukan update Untuk surat resmi tersebut bukan terkait untuk pencairan alokasi November Desember ya teman-teman Namun masih untuk pencairan yang belum ditransaksikan Untuk pencairan PKH periode bulan Juli Agustus 2024 Per 14 Oktober kemarin Nah jadi teman-teman di bulan Juli Agustus 2024 Setelah dipantau hingga tanggal 14 Oktober 2024 Masih ada sekitar 5.000 orang yang belum mentransaksikan Bantuan PKH Juli Agustus 2024 Jadi bagi teman-teman yang merasa belum mentransaksikan Segera transaksikan agar nanti teman-teman Bantuan PKH nya tidak dikembalikan ke kas negara Dan juga teman-teman bisa disalurkan untuk periode selanjutnya Di antaranya September Oktober Di antaranya adalah September Oktober maupun November Desember 2024 Nah bagi teman-teman Ada juga yang bertanya teman-teman semuanya Untuk bulan September Oktober 2024 banyak yang belum tersalurkan Nah teman-teman di antaranya ada beberapa masalah yang pertama Teman-teman bisa lihat di layar kaca ya Disitu keterangannya tidak ada komponen PKH dalam keluarganya Jadi bagi teman-teman yang merasa memang tidak memiliki komponen Nanti tentunya tidak akan tersalurkan ya Untuk PKH September Oktober 2024 Contohnya apabila teman-teman memang Adalah memiliki komponen SMA-SMK Kemudian sudah lulus Nah tentunya itu sudah tidak masuk ke dalam komponen lagi ya Atau tidak memiliki komponen di dalam kartu keluarga Tentunya tidak akan cair untuk bantuan sosialnya Ataupun teman-teman misalkan tadinya memiliki balita 0-6 tahun kemudian sekarang berumur 6,5 tahun Namun belum masuk ke jenjang sekolah dasar Nah itu juga tidak bisa disalurkan teman-teman ya Menunggu nanti sampai sudah masuk ke jenjang SD Seperti itu baru akan diproses kembali oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk PKHnya Jadi teman-teman ya untuk tadi surat resminya Keterkaitan dengan yang belum transaksi untuk Juli Agustus Nah bagaimana kabar untuk November-Desember Nah teman-teman untuk November-Desember nanti akan baru diproses Di akhir Oktober yaitu verifikasi dan validasi tentunya ya Kemungkinan besar nanti untuk minggu kedua sampai minggu ketiga Baru akan ada proses yaitu diantaranya SPM, SP2D Dan akan disalurkan di akhir periode bulan November 2024 Jadi masih lumayan lama Teman-teman persiapkan saja kartu kakesnya merah putih disimpan dengan baik ya Nah kemudian ada BLT dengan total 1,8 juta rupiah Teman-teman jadi ada 2 bantuan dengan total 1,8 juta rupiah tersebut Yang pertama adalah terkait bantuan sosial BLT Dana Desa Alhamdulillah BLT Dana Desa rapelan dari bulan Juli Agustus September Oktober November-Desember Jadi 6 bulan sekaligus disalurkan teman-teman semuanya Di berbagai wilayah di Indonesia Dan yang terpantau adalah pemerintah Desa Rai Itu mencairkan bantuan sosial Untuk 6 bulan sekaligus dengan total 1,8 juta rupiah Alhamdulillah ya teman-teman Jadi yang mendapatkan 1,8 juta rupiah Yaitu adalah di Desa Rai Oe Kecamatan Sape Kabupaten Pima Nusa Tenggara Barat Terima kasih Dana Desa berkah Dana Desa Jadi memang dalam 6 bulan belum tersalurkan dan Alhamdulillah dirapel Jadi KPM tersebut mendapatkan 1,8 juta rupiah Nah disamping BLT Dana Desa ada juga 1,8 juta rupiah Dan KPM PKBPNT bisa menerimanya tentunya Yaitu adalah bantuan program Indonesia Pintar Alhamdulillah untuk jenjang SMA-SMK pada hari ini juga mulai tersalurkan teman-teman Tentunya untuk SMA-SMK itu mendapatkan totalnya adalah 1,8 juta rupiah juga Sama ya Jadi bagi teman-teman kemarin ada yang bertanya Untuk SMA-SMK masih diberikan hanya 1 juta rupiah saja Jadi teman-teman untuk tahun 2024 akhir Telah dinaikkan oleh Bapak Joko Widodo Dalam waktu kesempatan yang lalu teman-teman Yaitu 80% Jadi untuk SMA-SMK sekarang mendapatkan 1,8 juta rupiah Bukan 1 juta rupiah lagi Jadi apabila hanya diberikan 1 juta Teman-teman bisa tanyakan langsung ke pihak sekolah Karena memang aturannya menerima adalah 1,8 juta rupiah Nah seperti itu teman-teman ya informasi terbarunya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!